Hai Sobat Reboard, pasti semua orang pernah merasakan yang namanya kegagalan dalam hidupnya, bahkan akrab dengan kegagalan itu sendiri. Begitu juga untuk Sudono Salim ketika mendirikan perusahaan Indofood dan Bogasari. Simak videonya sampai habis. Lim Saiyuliong atau yang dikenal sebagai Sudono Salim, ia lahir pada tanggal 16 Juli 1916 di Fuking, Tiongkok. Sudono Salim merupakan putra dari seorang petani di tempat tinggalnya yang hidup miskin dan susah. Di masa kecilnya, ia hidup dengan sangat sederhana dan serbah kekurangan. Pada usia 15 tahun, Sudono Salim terpaksa putus sekolah dan berjualan mie di sekitar tempat tinggalnya. Pada tahun 1939, ia memutuskan untuk pindah ke Indonesia dengan harapan dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Pada awalnya, ia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan penbuatan tahu dan kerupuk. Naluri bisnis seorang Sudono Salim muncul ketika bekerja di perusahaan tersebut. Ia melihat berbagai kesempatan dalam bermisnis. Lalu, ia memutuskan keluar dari perusahaan tersebut dan memulai bisnisnya dengan menjual minyak kacang hingga menjadi pemasok cengkeh ke perusahaan rokok di Kudus dan Semarang. Sudono Salim memutuskan menikah dengan gadis asal lasem yang bernama Lilani Salim. Setelah menikah, berkat kegegihan dan keuletannya, usahanya semakin berkembang. Namun, ketika Jepang menjajah tahun 1940-an, usahanya mengalami kebangkrutan. Kemudian, dia memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Lalu, ia bekerja sama dengan temannya untuk mendirikan seorang bank. Bank tersebut diberi nama Sentral Bank Asia, yang kemudian hari berganti nama menjadi Bank Sentral Asia yang kita kenal hingga saat ini. Naluri bisnis seorang Sudono Salim memang tidak dapat diterbendung. Sudono Salim melihat peluang bisnis produksi pangan akan semakin meningkat mengingat keadaan negara yang baru saja merdeka. Yang diincarnya, makanan pokok masyarakat Indonesia. Bukan nasi atau beras, tapi tepung terigulah. Yang akhirnya menarik minat Sudono Salim untuk terjun ke bisnis sektor pangan. Melihat bahwa tepung terigu juga merupakan salah satu bahan pokok pembuatan pangan seperti roti, mie, dan lainnya. Maka, pada tahun 1968, Sudono Salim memutuskan untuk menciptakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan dan produksi tepung terigu bernama PT. Bogasari dan masih berdiri hingga saat ini. PT. Bogasari yang didirikan oleh beliau kemudian menjadi sebuah perusahaan raksasa yang dikenal oleh banyak orang. Bogasari merupakan salah satu perusahaan Sudono Salim yang paling berkembang dan menjadi raksasa dibandingkan yang lainnya. Melihat hal tersebut, pada tahun 1990, ia kemudian menciptakan sebuah perusahaan yang memproduksi makanan olahan tepung terigu berupa mie instan. Perusahaan tersebut diberi nama Indofood dan produk mie instan itu diberi nama Indomie. Saat pertama kali diluncurkan, Indomie hanya punya produk unggulan Indofood, dua varian rasa yaitu sari ayam dan sari udang. Seiring berjalannya waktu, inovasi dari pilihan rasa Indomie terus dikembangkan hingga saat ini. Produk mie tersebut sudah memiliki puluhan jenis rasa. Namun, yang menjadi buah bibir dan terkenal hingga kemancan negara salah satunya adalah varian rasa mie goreng. Kesuksesan Indomie tidak bisa direwehkan. Bahkan saat terkenal di luar negeri, Hingga menjadi seperti bahan pangan pokok di salah satu negara Afrika, yakni Nigeria, Indomie menjadi sulit ditinggalkan oleh mereka yang sudah mencobanya karena memiliki harga yang relatif murah, rasanya enak, dan memiliki kalori yang cukup sebagai menu makanan pokok. Hayo sob, mungkin kalian salah satunya yang sudah mencobanya. Silahkan komen di bawah ya jika kalian sudah mencobanya. Kedatangan Sudono Salim menjadikan hal yang positif bagi masyarakat Indonesia. Tanpanya tidak akan ada produk-produk yang bisa dipasarkan dalam membantu kelangsungan hidup banyak masyarakat Indonesia. Beliau meninggal pada tanggal 10 Juni 2012 di rumah sakit Raffles, Singapura karena sakit. Setiap kesuksesan memang harus didapatkan dengan kerja keras ditambah usaha. Semua tidak ada yang instan, kecuali mie instan. Produk buatan Sudono Salim yang disebut sebagai mie instan saja harus dimasak terlebih dahulu. Demikianlah kisah kesuksesan Sudono Salim ketika mendirikan perusahaan Indofood dan Bogasari. Tantur Suwon telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan ikon loncengnya. Semoga kisah di atas dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Jangan lupa juga tonton video kami yang lainnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.